Pemirsa sana, angka 7 memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, kepercayaan dan agama di dunia. Di Cina, angka 7 dihubungkan dengan kehidupan perempuan. Seorang gadis mulai mempunyai gigi susu pada usia 7 bulan dan tanggal pada usia 7 tahun. Dalam usia 2 x 7, yakni 14 tahun, Rodayin membuka ketika ia mencapai masa puber. Dan pada usia 7 x 7, yakni 49 tahun, datanglah masa monopaus. Dalam agama Yahudi, hari ke-7 menjadi hari libur suci sehingga disakralkan. Pada hari ke-7, yaitu hari Sabat atau Sabtu, umat Yahudi dilarang bekerja. Dalam kitab perjanjian lama, banyak disebut angka 7. Misalnya, pada generasi ke-7 setelah Nabi Adam AS hiduplah lemeh selama 777 tahun dan harus membalas dendam selama 777 tahun. 7 tahun langkah menuju kuil Sulaiman berhubungan dengan 7 kisah tentang kuil-kuil Babylonia. Merpatinu menghilang selama 7 hari dan tanda-tanda kedatangannya juga muncul selama 7 hari. Sungai Efrat terbagi menjadi 7 kanal. Pada abad ke-14, sejarawan Mesir Al-Makrizi mengatakan bahwa orang-orang Kristen Koptik di Mesir merayakan 7 pesta besar dan 7 pesta kecil. Pesta yang dilangsungkan adalah 7 untuk pesta kegembiraan dan 7 untuk pesta kesedihan Maria. Oleh karena itu, dalam musik Renaissance terdapat sejumlah lagu dengan 7 suara yang biasanya dipersembahkan kepada perawan suci Maria atau berkaitan dengan 7 pahala roh kudus. Dalam Islam, bilangan 7 juga memiliki kedudukan tersendiri. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dalam 7 lapis dan bumi juga 7 lapis. Dia berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Talak Ayat 12 Para ahli geologi di zaman modern telah menemukan bahwa bumi memang benar-benar terdiri dari 7 lapis yang tindih-menindih. Al-Quran telah menyatakan ini sejak 14 abad yang lalu saat tidak ada seorang pun yang tahu tentang lapisan-lapisan bumi. Subhanallah. Anehnya, penciptaan langit dan bumi ternyata diuraikan dalam Al-Quran sebanyak 7 ayat. Langit diciptakan dalam 7 lapis lalu ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan penciptaan langit dan bumi. Apakah ini sebuah kebetulan? Setiap atom yang ada di alam ini terdiri dari 7 lapis elektron yang tindih-menindih. Ini adalah hukum yang berlaku di jagad raya dan bersaksi atas keesan Allah penciptaan Maha Pencipta. Sebagaimana atom yang merupakan unsur terkecil dari kosmos tersusun dari 7 lapisan elektron dan tidak mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu. Jumlah hari dalam seminggu juga 7. Jumlah not dalam tangga nada juga 7. Jumlah warna dalam pelangi juga 7. Bahkan jika kita mengamati alam di sekitar kita akan kita dapati banyak hal yang mengandung angka 7. Seperti Allah memang menyimpan rahasia angka 7 di dalam jagad raya lalu menyimpannya sekali lagi dalam Al-Quran untuk mengatakan kepada kita bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Al-Fatihah surah teragum dalam Al-Quran Rasulullah s.a.w. bersabda surah itu adalah Alhamdulillahirobbil alamin 7 yang diulang-ulang. Hadis riwayat Bukhari Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ashab ul-Masani atau 7 yang dibaca berulang-ulang dan terdiri dari 7 ayat. Dan yang menakjubkan surah Al-Fatihah mengandung sistem bilangan yang bertumpu pada bilangan 7. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? Tidak hanya di dunia saat menjelaskan ikhwal akhirat angka 7 juga sering disebutkan dalam Al-Quran. Kata Qiyamah misalnya terulang sebanyak 70 kali dalam Al-Quran. Kata Jahannam atau neraka Jahannam terulang 77 kali dalam Al-Quran. Allah s.w.t juga telah mengancam setan dan pengikut-pengikutnya dengan neraka sebagai pembalasan bagi segala macam kejahatan yang pernah mereka perbuat. Neraka yang akan didiami oleh orang-orang yang sesat itu terdiri atas 7 tingkat. Tiap-tiap tingkat didiami oleh orang-orang yang dosa dan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah mereka perbuat. Pada hari kiamat kelak Allah s.w.t akan memerintahkan para malaikat untuk menangkap dan membelenggu orang kafir dengan berfirman. Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 30 hingga 32. Kemudian saat menerangkan keluasan ilmu Allah dalam surat Luqman ayat 27. Al-Quran mengibaratkan bahwa seandainya seluruh pohon-pohon yang di muka bumi dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah itu dan seluruh air laut dijadikan tintanya. Lalu ditambah dengan 7 kali sebanyak itu maka kalimat Allah itu belum juga habis tertulis. Demikianlah kita melihat bahwa angka 7 adalah angka yang paling istimewa dan paling banyak disebutkan dalam Al-Quran setelah angka 1. Angka 7 adalah angka yang paling sering muncul dalam sistem alam raya. Lalu apakah dengan demikian Allah memang mengistimewakan bilangan tertentu? Apapun jawabannya yang pasti angka yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran setelah angka 1 adalah angka 7 beserta kelipatan 7. Ibnul Qoyi menjelaskan, adapun khasiat angka 7 maka itu terjadi dalam hukum alam dan hukum syariat. Allah SWT telah menciptakan langit. Angka ini memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki oleh angka lain. Angka 7 sudah menghimpun semua jenis angka dan sifat-sifatnya. Angka ada yang ganjil dan ada yang genap. Sedang angka ganjil ada yang pertama dan ada yang kedua. Sementara semua ini tidak terhimpun pada angka di bawah angka 7. Meski demikian hanya Allah SWT yang lebih tahu tentang hikmah sebenarnya dari penghususan angka 7. Baik dalam takdir maupun ajarannya. Wallahu'alam. Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.